Festival Rujak Ulek ini digelar dalam rangka menyambut ulang tahun Surabaya ke-724. Meski ulang tahun jatuh pada tanggal 31 Mei mendatang, namun sejumlah perayaan sudah dilaksanakan sejak awal bulan lalu. Menjadi festival tahunan, kali ini panitia mengangkat tema berbeda, yaitu ragam budaya adat sebagai simbol bineka tunggal Ika. Maka tak heran selain vampir, ada juga yang mengenakan kostum kebaya dengan hiasan bunga-bunga, pakaian adat daerah, hingga para The Fashion Show. Mereka tampil nyentrik demi memikat perhatian juri. Terpusat di kawasan Kembang, Jepun, festival dibuka oleh wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Wali kota bahkan membuka acara dengan mulak bersama warga di atas cobek raksasa. Kalau ngomong bineka tunggal Ika, ya ada di Rujak Ulek ini, ya. Apa namanya, kita tadi pesertanya dari berbagai daerah. Dan kemudian simbolistik dari Rujak Ulek. Rujak itu campuran macem-macem, tapi enak. Pengunjung yang datang bisa bebas mengambil Rujak Ulek buatan peserta. Maka tak heran acara ini menyedot pengunjung dari berbagai kalangan. Kedepan, festival Rujak Ulek diharapkan tak hanya terkenal di nasional, bahkan hingga manca negara. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.